Dari segi sektoral, apakah ada sektor-sektor yang mungkin lebih banyak menggunakan cloud computing dibandingkan dengan sektor lainnya? Kalau kita lihat untuk cloud computing sekarang sudah mulai merata, tidak hanya UKM, tidak hanya startup, tapi sekarang sudah masuk ke perusahaan-perusahaan gede, enterprise, corporate. Karena mereka memahami bahwa cloud itu membantu mereka untuk melakukan ekspansi bisnis ke tahap selanjutnya. Dan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan sebenarnya yang mereka cari adalah revenue, mereka mencari optimisasi dan juga produktivitas. Caranya seperti apa? Caranya dengan mengadopsi teknologi, caranya dengan melakukan digital transformasi. Seperti contoh, misalkan ada perusahaan yang dia bergerak di bidang manufacture. Manufacture hanya melakukan produksi, ada bahan material, kemudian ada proses, kemudian ada barang yang dijual. Tapi apakah perusahaan itu hanya berputar di situ saja? Tentu tidak. Pasti dia ingin mengeksplorasi lagi. Apakah ada teknologi AI yang bisa diadopsi sehingga bisa mendapatkan yang namanya efisiensi, efektivitas sehingga produktivitasnya bisa lebih tinggi lagi? Atau mungkin dia bisa ekspansi produknya menjadi produk IoT, misalkan banyak hal yang bisa diterapkan dengan IT. Baik, tadi kita sudah sedikit membahas soal salah satu benefit untuk menggunakan cloud bagi startup, yaitu untuk efisiensi. Bagaimana dengan keamanan data? Ini kan menjadi masalah yang cukup besar juga berada di Indonesia dan mungkin belum terlihat ada penyelesaian yang sangat signifikan. Benar. Kalau yang kami lihat adalah saat ini para pelaku usahanya berfokus kepada fase infrastruktur modernisasi, aplikasi modernisasi, dan juga data analytics serta AI. Terkadang mereka melupakan yang namanya security. Security menurut kita memang itu solusi yang saat ini paling penting, walaupun mahal. Bagi kami sebagai cloud provider, kami lebih mementingkan security. Kenapa? Karena pada saat aplikasi mereka diserang DDoS ataupun diserang oleh hacker-hacker lain, itu akan berakibat fatal dan transasional secara bisnis. Makanya bagi para pelaku usaha yang menggunakan cloud, bagi saran kami adalah fokus kepada infrastruktur dan juga security. Karena infrastruktur pada saat kita mencapai infrastruktur yang ada, kita harus melihat networking-nya aman atau enggak, aplikasinya aman dari sisi serangan atau enggak, database-nya aman dari serangan atau enggak. Itu juga penting diadopsi. Karena kalau kemarin, kalau kita lihat banyak pelaku startup hanya berfokus, yang penting scaling. Tumbuh-tumbuh-tumbuh dan berkembang teruslah secara bisnis, tapi melupakan yang namanya faktor security. Dan yang paling penting juga bagi para pelaku harus ada yang namanya contingency plan. Bahwa kalau seandainya mungkin dalam satu kuarter atau satu tahun sekali, mereka akan melakukan plan test, mungkin mereka akan melakukan trial kalau seandainya ada serangan dan lain-lain, itu harus rutin dilakukan. Baik, dan kita lihat sudah semakin banyak sebenarnya penyedia layanan cloud yang masuk ke Indonesia, baik ini dari asing ataupun dari lokal. Apakah menurut Bapak dibutuhkan semacam sertifikasi untuk bisa menyamakan standar, terutama untuk juga menjaga keamanan data? Ya, tentu. Karena bagi kita adalah provider yang menjual jasa cloud itu harus bersertifikasi. Baik sertifikasi internasional maupun nasional maupun regulasi lokal lainnya. Contoh misalkan kayak kita membahas penggunaan cloud dari sisi perbankan, pasti ada regulasi dari OJK, BI, dan lain-lain yang harus kita ikuti. Dan saya yakin para pengguna cloud pasti akan mengkonsider kira-kira apakah cloud ini memiliki ISO, apakah memiliki security sertifikat, atau sudah memiliki PP70 kalau seandainya kita masuk ke Indonesia. Itu pasti akan jadi konsider dan akan jadi poin pertama sebelum kita menggunakan cloud. Baik, dan apakah untuk dari segi biaya ini memang cukup mahal untuk bisa mendapatkan penyedia lainan cloud dengan sertifikasi? Bagi saya biaya itu bisa dikatakan mahal, bisa dikatakan tidak. Kenapa? Karena cloud itu sifatnya adalah kita bayar sesuai dengan penggunaan kita. Mahal artinya adalah mungkin infrastruktur yang kita miliki itu over daripada kebutuhan bisnis kita. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan optimisasi, otomatis harganya pun juga pasti lebih murah. Dan banyak sekali mungkin para provider-provider cloud menawarkan beberapa program, misalnya kredit untuk startup, atau kredit buat enterprise, dan lain-lain. Artinya bagi para provider cloud, mereka memiliki program untuk membantu perusahaan melakukan optimisasi dari sisi penggunaan cloud sendiri. Tapi bagi saya adalah cloud, kalau kita compare dengan on-premise, bagi data yang kita dapatkan itu bisa saving sekitar 35%. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menggunakan cloud, yang tadinya kita memiliki ruangan data center, butuh maintenance, butuh orang, dan lain-lain, semuanya akan hilang. Karena kita akan masuk ke cloud dan kita tidak terlalu memikirkan biaya-biaya operasional lainnya. Kita hanya berfokus kepada service yang kita gunakan, usage yang kita gunakan, itu yang kita bayar. Baik. Dan kita juga mengenal masa-masa downtime di cloud. Apakah menurut Bapak ini sebenarnya bisa diantisipasi? Dan apa yang harus dilakukan jika cloud ini tengah mengalami downtime? Pertama, bagi para pelaku usaha harus mempertimbangkan kira-kira cloud provider mana yang memiliki SLA yang tinggi. Service level yang paling tinggi. Dan di sana kita juga harus melihat apakah pelaku usaha itu sudah memiliki plan kalau seandainya ada downtime, dia sudah menerapkan yang namanya disaster recovery, ataupun mereka sudah menggunakan load balancing misalkan. Jadi itu ada beberapa cara untuk mengantisipasi yang namanya downtime. Kalau pengalaman kami dari Cloud Mile, itu yang namanya downtime sangat jarang, bahkan tidak pernah ada. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan solutioning, kita akan memberitahu bahwa SLA kita seperti ini, kemudian kalau seandainya ada downtime, yang harus dilakukan bagi pelaku adalah ABCD. Jadi kita sudah ada risk management sebelum melakukan cloud. Baik. Dengan adanya masa downtime, lalu juga kita tahu pertas ini juga terus berimprovisasi begitu. Seberapa penting kita melakukan backup data? Bagi kami backup data sangat penting kalau bisa ada frequently dalam satu bulan atau dalam tiga bulan. Kenapa? Kita pernah ada beberapa trial yang kita coba. Kalau seandainya kita tidak melakukan backup, artinya operasional bisnis kita balik lagi pada saat data kita yang terakhir yang kita backup. Artinya itu banyak kehilangan data. Makanya kalau dari cloud itu akan ada namanya auto backup yang kita bisa mainkan, kemudian kita bisa mendapatkan service itu. Jadi pada saat adanya downtime atau adanya hacking dan lain-lain, kita punya data yang terbarukan yang bisa kita langsung rent up. Dan juga ada beberapa plan juga, misalkan kita bisa melakukan cluster-cluster terhadap data yang mau kita simpan. Tidak hanya di satu VM, mungkin kita bisa replicate ke VM-VM lainnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hacker maupun downtime itu. Baik, kedepannya kita tahu teknologi AI ini juga terus berkembang. Seberapa penting kita untuk mempersiapkan backup data dan juga teknologi cloud computing dalam startup-startup untuk bisa menjadi awal untuk masuk ke generasi yang baru? Oke, generatif AI itu adalah salah satu primadona bagi para pelaku usaha cloud. Kenapa? Karena generatif AI itu mempermudah semua pekerjaan. Baik dari sisi operasional, baik dari sisi bisnis, baik dari sisi recommendation, dan lain-lain. Itu akan mempermudah pelaku bisnis. Tapi yang perlu diingat adalah apakah perusahaan itu sudah siap untuk melakukan implementasi generatif AI? Kalau seandainya kita melakukan generatif AI, tapi kita tidak memiliki data yang kita olah, kita tidak memiliki infrastruktur yang kuat, apa yang mau kita dapetin? generatif AI hanya tools yang bisa membantu untuk melakukan percepatan dari sisi bisnis. Misalkan saya sebagai engineer, kalau saya ingin membuat suatu aplikasi, saya butuh coding, dengan generatif AI saya tinggal membuat prompt, nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang ada, saya tinggal copy, saya tinggal paste. Itu lebih mempersingkat waktu saya untuk membuat suatu aplikasi. Atau bahkan mungkin kalau seandainya saya memiliki suatu bisnis yang sifatnya retail misalkan, dengan data yang saya miliki, saya tahu nih penjualan yang terbesar adalah di item A, item B, item C. Di item B itu biasanya nanti akan ada rekomendasi atau mungkin forecasting barang-barang apa yang mungkin lebih laku lagi. Artinya itu akan membantu para pelaku usaha untuk melakukan penetration dan juga bisnis expansion dengan data-data yang dimiliki oleh AI itu sendiri. Baik, kembali lagi ke security. Ini kan bukan hanya harus dilakukan oleh para pelaku usaha, tapi juga membutuhkan dukungan dari segala pihak termasuk juga aparat. Apa yang menjadi harapan Anda ke depannya? Pertama, bagi kita sebagai vendor IT, CloudMile, kita ingin melakukan edukasi bahwa security itu sangat penting, apalagi di dunia cloud. Karena kita tahu beberapa case belakangan mengenai kebocoran data dan lain-lain. Itu kenapa? Karena kita mengabaikan yang namanya security. Security itu memang mungkin ada biayanya, tapi manfaatnya lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan. Makanya kita di situ harus mengetahui bahwa security itu adalah salah satu hal yang penting dalam melakukan adopsi cloud. Kalau seandainya kita melakukan atau menstore data kita di cloud, ataupun kita relays semua operasional bisnis kita di cloud tanpa mempertimbangkan security yang ada, itu pada saat kita kena serangan, itu habis semuanya. Makanya yang perlu kita bantu adalah kita melakukan edukasi tentang security itu, security-nya di mana yang akan kita bantu, apakah dari sisi aplikasi, infrastruktur, apakah dari database, apakah security dari orang itu sendiri, karena kan security ini terbagi atas dua, serangan itu terbagi atas dua. Serangan dari internal maupun serangan dari eksternal. Kebanyakan sekarang serangan dari eksternal, tapi banyak juga para pelaku usaha mendapat serangan dari internal. Dari karyawannya yang mungkin ceroboh dalam membuat suatu password gitu ya. Jadi passwordnya gampang digunakan sehingga masuklah serangan-serangan hacker tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gilan Kardindo, Country Business Director Cloud Mile Inc. Sudah bersama kami di Tech Blue Profit kali ini.